hai oke selamat siang teman-teman jumpa lagi dengan saya disini di channel General lights yang mana menyajikan video-video unik terkadang video aneh ya tapi yang pasti modifikasinya enggak aneh ya tetap capai rapi presisi itu yang penting ini teman-teman saya ada user-user lama nih dulu motornya metik besar gitu nah kali ini beliau Hai ada truck temen-temen gusik banget Hai beliau punya motor Mio Mio Sporty Hai motornya cakep ini sport itu karburator ya teman-teman dia Hai dia bikin jadi injeksi Hai dengan riset yang beragam akhirnya motor itu bisa nyala boleh temen-teman melihat temen-teman melihat motornya temen-teman tak lihatin saya angkat ya kamera ya Hai ini motornya ini kenapa headlamp saya lepas Hai karena headlamp nya mau dijadikan proji ya seperti biasa kesini kalau enggak proji mau ngapain sih lu temen-teman peletnya loh keren muh seneng aku sama peletnya tuh Hai abaikan workshop yang kotor karena kalau ketidak kotor saya namanya tidak kerja Oke Hai ya di sini ada beberapa peralatan saya Hai saya tempatkan lagi di sini nah ini ini temen-temen Hai headlamp Mio itu kan kecil Hai sedangkan sang user itu user lama sih Hai semenjak saya awal 2000 berapa ya 2003 2012 mungkin ya saya kenal sama beliau ya Hai be order ya itu order lampu LED tapi bikinan saya yang yang model ada cut off nya itu buat motor besarnya itu Hai nah kali ini dia pakai headlamp yang kecil headlamp nya Mio Hai ini sudah saya bikin sirkulator ya temen-temen ternyata memang walaupun proyektornya kecil ini tetap harus ngebobok belakang sini sehingga saya bikinkan sirkulator disini saya sebutnya sirkulator nggak tahu yang bener apa yang jelas sirkulator itu untuk sirkulasi udara panas di dalam sini biar enggak terlalu pengap ya LED pun juga bisa merasa pengap soalnya dia akan menghasilkan panas ya biar nggak mudah rusak juga aliran udara lancar baik ya seperti itulah gambar nya temen-temen ya ini sudah saya tadi belakang udah saya bobok ya ini kebetulan juga udah selesai saya nggak sempet eh kasih video waktu ngeboboknya oke ini proyektornya pakai 1,8 inch ya temen-temen ya kalian udah tahu tentunya 1,8 inch keluaran dari mana merknya apa saya nggak akan menyebutkan disitu pasti kalian juga udah tahu dia ingin tampilan om look nah seperti ini om look ya temen-temen ya terlihat seperti pabrikan artinya disini chrome itu masih ada terus semburat biru aslinya reflektor Mio ini masih ada dan lubangnya nggak kelihatan loh temen-temen ya seperti biasa memang saya suka yang presisi jadi saya bikin presisi oh ya mau saya tunjukin minta lampu senja ice blue itu user saya itu minta warnanya ice blue untuk lampu senjanya oke saya bikin ya ini saya cobain kita lihat cahayanya hasilnya seperti ini temen-temen kelihatan nggak di sini ntar ya nah kelihatan kok ice blue ya temen-temen ya oke cakep nih untuk mengerjakannya cukup sulit karena saya tidak bisa yang namanya hmmmm memegang chrome nya terlalu banyak karena takutnya nanti banyak baretan-baretan halus disitu paling parah kalau recet ya disitu kesulitannya ada disitu kita cobain cahayanya biar kalian bisa lihat apa namanya bilet 1,8 inch itu seperti apa cahayanya ya mana tadi adapternya oh disini sudah menyala saya ganjal aja disini nah biar kelihatan cahayanya ini untuk cut off juga sudah saya setting cukup terang ya temen-temen dan cukup tajam itu sudah saya setting tadi ngeblur itu dan cukup lebar juga ini siang-siang loh ini oh iya untuk konsumsi dayanya oke bisa lihat ya oke oke bagus konsumsi daya sudah saya lihatin nah ini temen-temen saya matikan dulu ya ini sudah saya pikir rapi banget ini mungkin video yang paling tendek mungkin ya temen-temen yang saya bikin ya karena ini pengerjaannya sulit tapi cukup simpel gak terlalu banyak bobokan gak terlalu banyak lem yang jelas ini kuat ini saya baut loh ini saya baut di belakang sini 2 biji penceng banget skrupnya ini hanya untuk penahan si kotak ini supaya tidak lepas ini sebentar lagi mau tak naikin ke motor jadi untuk menghemat waktu juga saya cukupkan video sampai sekian bagi kalian yang ingin bertanya perkara apa ya namanya headlamp-headlamp kecil headlamp kecil pakai headlamp pakai headlamp pakai protektor besar itu juga terkadang bisa dilakukan terus headlamp besar kalau dipakain yang kecil ya jangan ya gak cocok kalau orang jawa bilang nyemli ya gitu teman-teman ya nanti untuk konsultasi WA aja tak kasih di deskripsi gak usah gak usah malu-malu mungkin kalau misalkan kalian komen di youtube juga boleh cuman untuk respon saya disitu agak lambat karena tidak selalu setiap hari saya buka youtube ya jadi lebih enak kalian langsung ke WA aja gak usah sungkan walaupun telat sedikit sebentar pasti akan dibalas kok ya oke teman-teman eh yang punya motor yang punya motor udah dateng nih mau ngetes motornya cahayanya oke silahkan om dicoba om ya ini cahaya bilet 1,8 inch ya teman-teman ya ini high beamnya ini low beamnya lagi kita matiin ya oke kita matiin nah bisa dilihat ya teman-teman ya disitu hotspotnya banyak di tengah bagi kalian yang tidak terlalu pengen ke sampingnya gak gak terlalu penting buat sampingnya lebih penting di tengah dan ruang headlampnya kecil ini bisa jadi pilihan ya teman-teman ya boleh ditembakin ke jalan dong nah sampai sana tuh oke coba high beamnya dong wow mantap kan hahaha oke kecil-kecil cabai rawit nih ya oke untuk output saya kira cukup sekian dulu ini outputnya ya udah cukup jelas jangan jangan lupa pokoknya di-share ke teman-temannya yang membutuhkan yang pengen tahu cahayanya kayak apa ya dikasih tahu kan di-share di grup atau dimana sepokoi gitu ya gak usah banyak omong juga aku ini jack si lo teman-teman lo ini 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 jack si nih tuh peleknya cakep kan hahaha malah aneh apa namanya peleknya oke lah cukup sekian dulu video untuk output ini sekian dan salam modifikasi terima kasih